Pagi kembali datang Sinar matahari menebar menghujani sebagian belahan bumi Menampakkan keindahan yang sempat terlingkupi oleh gelap Harusnya pagi menjadi rutinitas yang indah Karena merupakan awal dari harapan akan hari ini Seorang gadis dengan tinggi kira-kira 157 itu mematut wajahnya di kaca Memoles lipstick berwarna pink Ia seperti tersadar saat seberkas cahaya matahari menerobos ke jendela kamarnya Yang lupa dia buka Dia tersentak dan lirik jam mungilnya di meja rias Gawat, udah jam 7.04 lagi, mati gue Liora buru-buru menyelesaikan rutinitas dandannya Mematut sejenak penampilannya di cermin Lalu tangannya menyambar tas kecil miliknya dan memakai high heels Bu, Liora berangkat ya Iya, hati-hati Gadis itu tidak terlalu mendengar jawaban ibunya Dia berlari sekuat tenaga menuju halte bis yang berjarak 500 meter dari rumahnya Kurang 5 meter lagi, terlihat bis mulai melaju Eh, 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 stop! Teriaknya sembari mengejar bis tersebut Beruntung sang kernet melihatnya Bis kembali berhenti Hap! Hah! Leganya saat berhasil mencapai dalam bis Bis pun kembali melaju Liora menyadarkan pandangan mencari tempat kosong Pojok dua dari depan hanya satu penumpang Liora bergerak menuju ke kursi kosong tersebut Ah, akhirnya setelah perjuangan panjang Dia menyadarkan tubuh punggungnya di kursi bis Semburat sinar matahari mulai meninggi Menerobos kaca bis Membuat silomata Jalanan pagi yang terlihat ramai dengan banyaknya kendaraan yang menuju ke aktivitas masing-masing Beginilah keseharian Liora Berangkat pagi demi mengejar bis Meski ujung-ujungnya tetap kesiangan sampai di kantor Sebenarnya biasanya dia menaiki bis kedua Karena memang dia membantu menyiapkan dagangan untuk ibunya dulu Tapi berhubung bosnya killer Jadi dia akhirnya mengejar bis pertama Ah, padahal dulu Pak Agra saja memaklumi dirinya Tapi kenapa putranya tidak menyebalkan Bis sampai juga di hal tertujuan Dia bergegas membayar dan turun Sial, tiga menit lagi Gerutunya Tidak ada cara lain Dia pun melepas high heels-nya Dan kembali berlari ke kantor Bodo amatlah dengan tatapan heran dari orang-orang Ah, capek banget Telat lagi Liora menganggu Pak Kelvin sudah di dalam Tanyanya dengan suara lirik Tiffany menganggu Aish, keluhnya Rajin amat sih Mati deh gue Nyariin gue nggak tadi Nggak kok Lewat aja nggak nengok Syukur deh Moga aja dia menesia Harapnya Harapnya Namun baru saja dia mingkem Telepon di mejanya berdering Leora bergegas meraihnya Liora bergegas meraihnya Masuk ke ruangan saya sekarang Baik pak Telepon dimatikan Leora menangkup wajahnya di meja merutuk Dipanggil lagi Ia menganggu Ia menganggu lesu Semangat Ya Saudnya dengan lemah Seraya menuju ke ruangan Kelvin Hening Hanya saja ruangan terasa panas Dengan hawa dingin yang menusu Bingung kan Ya pokoknya begitulah yang dirasakan Leora Kena semprot lagi Mampus Apa kamu tidak punya jam? Punya pak Tidak bisa membaca jam? Bik Bisa pak Jawabnya dengan tetap menunduk Kenapa datang terlambat lagi? Sudah saya peringatkan bukan? Saya tidak suka ada karyawan yang tidak disiplin Dua hari saya disini dan kamu membuat kesan yang buruk Maaf pak Hah Maaf lagi Dengusnya Rumah saya jauh pak Dan saya setiap hari naik bis dari rumah Bukan urusan saya Kamu diterima disini tentu saja harus menuruti aturan perusahaan Bukan perusahaan yang menurutimu Belilah kendaraan atau cari kontrakan disini Kurang cerdas sekali Leora menunduk Andai kan bisa dia lakukan Sudah dari dulu dia mencari kontrakan disekitar sini Tapi Saya tidak mau tahu ya Datang tepat waktu atau keluar dari perusahaan ini Mengerti? Tatapnya dengan tajam Mengerti pak Sudah sana keluar Leora bangkit dari duduknya Tunggu Leora menghentikan langkahnya Jangan lupa rapat nanti siang Baik pak Ya udah sana Hari kedua diusir kedua kalinya dan diomeli berkali-kali Leora melangkah keluar dengan gontai Iya Halo Kenapa ta? Nata ngamuk lagi tuan Yaudah Kamu tenangkan aja Aja keluar jalan-jalan atau bagaimana deh Terserah Sudah tuan Tapi Nata tetap marah Iish Kelvin mengacak rambutnya Bukan karena dia kesal Tapi dia merasa bingung saja Memangnya dia minta apa? Apa kamu sudah tanya? Hmm Itu Tuan Itu apa? Ngomong jangan setengah-setengah dong ta Nata minta mama pak Gara-gara tadi di sekolah banyak yang diantar mamanya Kelvin terdiam Inilah yang sedari dulu diketakutkannya Suatu saat Nata pasti akan menanyakan itu Menanyakan wanita yang menjadi mamanya Hah Harus dia jawab bagaimana saat dia sendiri Tidak ingin membahasnya Nata mulai memasuki paut Anak itu terlihat gembira saat ia diberitahu Kalau dia akan sekolah Tapi pasti anak-anak lain akan diantar mamanya Atau baby sitter seperti Aretha Dan tentunya di sana dia akan menemukan fakta bahwa dia tidak mempunyai mama Ah anak-anak itu Bagaimana tuan saya harus jawab bagaimana Hanyalah nafas yang terdengar Baiklah katakan saja Nanti padanya bahwa papanya akan membawakan mama untuknya Tapi tuan Memangnya siapa mamanya Nata? Apa tuan benar-benar mau membawanya? Pokoknya kamu katakan saja seperti itu Baik tuan Kelvin memutus sambungan teleponnya Dia mengusap kepalanya sedikit kasar Membuat rambut rapinya menjadi sedikit acak-acakan Menjadi orang tua tunggal di usia semuda itu memang tidak mudah Kalau saja kecelakaan itu tidak terjadi Mungkin saja saat ini dia masih bebas menjalin hubungan dengan lawan jelisnya Masih bisa bebas berkelana melalang buana sesukanya Tapi karena anak itu Dia berusaha keras lulus dengan cepat dan berakhir Memangkas masa mudanya dengan menggantikan papanya Perjanjian yang dibuatnya dengan papanya dulu saat mengetahui dirinya telah mempunyai anak Dengan menyuruhnya fokus kestadi dan mengurus perusahaan Atau kalau dia tidak mau Mereka akan mengusirnya Dan semuanya berawal dari terpaksa Tapi saat ini tidak bisa dipungkiri Dia mulai menyayangi Nata Wajah mungil dengan pipi gembul yang mengembaskan itu membuat lelahnya hilang Mata bulat yang mengerja berbinar saat menyambut kedatangannya seakan mengembalikan semangatnya Ah siapa yang akan aku bawa untuk menjadi mamanya Nata nanti Kenapa sesembrono itu omonganmu Kelvin Rutuknya Bagaimana kalau Nata kecewa kalau tahu aku pulang tidak membawa mamanya Seperti yang aku janjikan Ah dia pasti kecewa Tubuh kekarnya bersandar di kursi kebanggaannya dengan mata terpejam Tok 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 Masuk Derap langkah pelan mendekatinya Kelvin masih tidak beranjak dari posisinya Maaf pak jadwal rapat dipercepat jam 10 Kelvin sontak membuka matanya dan gadis itu ternyata Siapa yang merubahnya Anu pak perusahaan dari Star Group Siapa dia Senaknya merubah jadwal Star Group adalah perusahaan besar yang pengaruhnya sebanding dengan Jordania Group Mereka seringkali bersaing ketat Mereka pikir karena aku baru menjabat bisa bertingkah senaknya Hah? Kita lihat aja nanti Selingkannya Liora masih berdiri dengan bulu kuduk merinding Sumpah Wajah pria itu di depannya berubah menakutkan Kau bisa keluar Baik pak Dengan senang hati Liora membalikkan tubuhnya Untung aja pria itu cepat mengusirnya Kali ini dia bersyukur Hei Melihat wajah tampan Oh bukan Wajah sangar itu di depan matamu bukan hal yang baik bukan Namun baru saja dua langkah Tunggu Langkah Liora terhenti Kenapa sih Pria ini sering Senang sekali mengusir dan menghentikan langkahnya begitu saja Kau masih ingin bekerja disini Bukan Benar pak Kelvin menyeringgai lagi Menatap Liora dari atas ke bawah Membuat sang ampunya meremas kuat ujung map yang dibawanya Kalau begitu turuti perintah saya Maksud bapak Tinggal di rumah saya dan berpura-pura jadi mama dari putri saya Andai ini sinetron mungkin sudah ada suara gemuruh petir di balik bendung hitam Sayang ini adalah kisah nyata Jadi hanya Liora yang tersambar petir dengan perkataan Kelvin Mak maksud bapak Tanyanya tidak mengerti Hei bisa biasa aja mukanya Lagipula hanya sebagai mama pura-pura Bukan mama yang sebenarnya Lagian mana mungkin saya mau menikah dengan kamu Jangan mimpi Kelvin merasa kesal melihat ekspresi Liora Seakan dirinya melamar gadis itu Padahal jika bukan karena janjinya dengan nata Mana mungkin dia menawari gadis suka terlambat itu tinggal di rumahnya Tak, tapi pak Terima atau cari perusahaan lain Gampang bukan? Kelvin melipat tangannya di depan dada Sembari mengangkat sebelah alisnya Demi apapun gue sebenarnya ogah Tapi terpaksa Baiklah pak Bagus Nanti sore aku antar pulang untuk mengambil barang-barangmu Ha, hari ini pak Iyalah Kamu kira kapan? Tahun depan Bukan begitu Hanya saja Saya juga perlu izin dengan orang tua saya Gampang Nanti sekalian aja pas ambil barang-barangmu Tidak semudah itu Ferguson Liora masih bimbang Kenapa? Eh, tidak ada apa-apa pak Saya permisi Pamitnya Jelek amat bukal Lora Disemprot lagi Tanya Azura Demi apa? Wajah Liora seperti baju kusut yang sudah sebulan dibiarkan Bertumpu dan gak pernah diseterika Jangan ambil hati ra Bos muda emang kayak gitu Vino merasa kasihan juga lama-lama dengan Liora Dia yang pernah bertemu beberapa kali sewaktu masih bekerja dengan Pak Agra Dengan Kelvin aja masih sering stuck dengan omongan super pedasnya Apalagi Liora yang baru beberapa kali Tapi sepertinya gadis itu bakalan kembal lama-lama dengan Mr. Killer Plus nyebelin itu Selama menjadi sekretarisnya ke depan nanti Apa kita tukaran posisi aja ra? Gue aja yang jadi sekretarisnya Pak Kelvin Gue rela kok dimarahin setiap hari Tukas Tiffany sambil senyam-senyum Gila lo Van Sejak kapa lo kesem-sem sama Mr. Killer itu? Tanya Vino Setahunya kemarin saja dia ketakutan setengah mati dengan Kelvin Ngeliat sayangnya papa muda itu sama anaknya Gue jadi pengen jadi mamanya deh Pasti disayang juga Hehehe Cengir Tiffany Bener Van Gue juga mendadak pengen ngerasain jadi mama muda juga Tapi papa mudanya harus Pak Kelvin ya Ih cuci Tambah Azura Lama-lama makin ngawur kalian Vino menggeleng-gelengkan kepala melihat tingkah dua rakannya yang mulai gila Liora hanya terdiam melamun di meja kerjanya Apa iya? Kalau jadi mamanya bocah itu dia tidak akan kena seprot lagi Sebuah mobil hitam melaju dengan kecepatan sedang Membelah padatnya jalanan sore Namun berlawanan dengan keadaan di dalam mobil itu Sepi Henning Kemana lagi? Terus aja Nanti kalau belok saya kasih tau kok Dan kembali Henning Ya begitulah Mereka hanya berkata sekedarnya saja Sekedar arah kanan atau kiri Lurus atau belok Udah begitu aja Liora masih kesal pada Kelvin Ya jelas aja itu salah satunya Selain itu juga dia menyalahkan dirinya yang tidak bisa menolak Eh andai aja dia kaya Tidak akan sudi dia merendahkan diri dengan pura-pura menjadi mama dari anak kecil Dia mengalihkan pandangan keluar jendela Menata pemandangan pinggiran jalan Meski dia tidak yakin benar-benar menikmatinya Kelvin juga sesekali melirik gadis di sampingnya Kalau bukan karena terpaksa juga dia tidak sudi menyewa wanita ini sebagai mama anaknya Sekali lagi itu karena terpaksa Depan itu belok kanan pak Mobil berbelok ke arah yang ditunjuk oleh Liora Jalanan mulai gelap Di luar juga terdengar suara azan yang berkumandang Masih jauh Lumayan Kamu benar setiap hari naik bis Heran aja Jarak segini jauhnya gadis itu naik bis Kenapa tidak cari kos-kosan aja sih Merepotkan diri sendiri Bapak kira saya suka bercanda Ketusnya Kelvin terkeke Dia tahu gadis itu marah kepadanya Kamu bodoh ujarnya Dan Liora hanya mendengus Orang tua Liora hanya terdiam saat pemuda tampan dan gagah Yang ternyata bos putrinya itu meminta izin membawa putrinya Maaf pak Tapi putri saya bukan Saya tahu pak Maaf kalau membuat bapak dan ibu berpikiran yang buruk Saya meminta bantuan pada Liora dan ini sangat mendesak Saya janji Saya tidak akan bertingkah macam-macam dengannya Dia juga saya beri ruangan sendiri Jelasnya Liora sedari tadi menahan nafas Inilah yang dia takutkan Alasan kenapa dia tidak mengambil tempat tinggal di kos Ayah dan ibunya pasti trauma Dia hanya bisa menunduk Apa Tuhan bisa menjamin kalau Tuhan ini orang baik-baik? Saya memang bukan orang baik-baik pak Tapi saya berusaha menjadi orang baik Dan saya janji Liora akan saya jaga Jadi tolong izinkan dia pergi dengan saya pak Ayah dan ibu Liora saling berpandangan Kalau saja orang tuanya tidak mengizinkan Apa boleh buat? Mungkin ini yang terbaik dan dia bisa mencari pekerjaan di tempat lain Saya tidak mengizinkan Tak urung Kelvin juga terkejut Tidak menyangka akan mendapatkan penolakan Padahal dia sudah mencoba bersikap sopan tadi Saya tidak mengizinkan anak saya anda manfaatkan Dengan sepihak Sepertinya bapak salah paham Saya jamin Liora juga akan mendapatkan keuntungan dari perjanjian kita Sekali tidak tetap tidak Saya tidak yakin untuk pria dan wanita tinggal serumah tanpa ikatan Kalau memang anda benar-benar nikahi Liora Mata Liora membulat tidak percaya Apa yang dikatakan ayahnya? Menikah Tapi pak Terserah anda Saya tidak mengizinkan putri saya dibawa oleh orang asing Kalau mau ya nikahi Kalau tidak ya sudah Tidak masalah Ayah Liora menatap ayahnya Memohon atas ucapannya tersebut Tapi ayahnya tidak bergeming Menatap tegas pada Kelvin Peduli apa Dia orang kaya Dan bisa seenaknya mengatur-ngatur putrinya Baiklah Saya akan menikahinya Tegas Kelvin akhirnya Tapi pak Saya akan menikahinya secepatnya Tapi untuk saat ini Saya minta izin untuk membawanya ke rumah Kami butuh pengenalan lebih dekat Lagipula Liora juga butuh penyesuaian Sumpah demi apa Ini adalah situasi tercanggung Dan tidak masuk akal dalam hidupnya Setelah peristiwa itu tentunya Baik Saya kali ini izinkan Terima kasih pak Saya janji akan menjaganya Juga menikahinya Juga menikahinya Kelvin tersenyum Meyakinkan Kalau begitu Kami pamit pak Bu Ayo Kelvin memegang tangan Liora Sedangkan sebelah tangannya Memegang koper milik gadis itu Liora yang kebingungan Akhirnya menurut saja Tunggu pak Saya perlu pamit pada orang tua saya Ucapnya Kelvin menganggu Melepas genggamannya pada tangan Liora Liora memeluk orang tuanya Antara sedih dan juga bingung Setelah itu Dia melangkah menuju mobil Kelvin Mereka akan ke rumah pria itu Malam ini juga Di dalam perjalanan Liora masih tidak habis pikir Semudah itu Pria ini mengambil hati orang tuanya Dan dia juga bisa bersikap sopan Juga dengan mudahnya menuruti pernikahan Yang telah diajukan oleh ayahnya Aneh Sebenarnya apa yang diinginkan pria di sampingnya itu Liora memandangi Kelvin dengan penuh selidik Kekuatan apa yang dipakainya untuk melulukan hati orang tuanya Jangan memandangiku kalau tidak ingin jatuh cinta Pede Dengusnya Kelvin terkeke Pandangannya masih fokus ke depan Jangan jatuh cinta sama gue Ingat Gue udah memperingatkan lo hari ini Jadi jangan salahin gue kalau suatu hari nanti Lo gak bisa ngelupain gue Aish Liora mengarahkan pandangannya ke arah lain Kenapa pede sekali dia Eh By the way Kelvin tadi ngomong non formal dengannya Dia tidak salah denger kan Liora memutar kepalanya Melihat dalam gelap pria di sampingnya itu Hei Udah gue bilang Lo jangan pandingin gue Atau Lo emang udah suka sama gue Hei Ternyata benar Dia menyebalkan Lebih baik dia tidur aja Daripada bersanding dengan orang super pede Membuatnya mual saja Namun baru saja matanya terpejam Kelvin kembali berkata Pernikahan kita cuma formalitas saja Kalau bukan demi nata Aku juga Tidak mau menikahimu Pedasnya Aku tahu Saud Liora Bener kan Apa yang dipikirkannya Pasti ada niatan lain Di balik pengiaan Kelvin Tenang aja Setelah kita menikah Kau masih bisa bebas kok Mau ketemu pacarmu juga terserah Aku tidak melarang Dan tidak ada yang mengekang Ya Singkat saja Mendadak Liora malas membahasnya Oke Nanti setelah sampai Kita bicarakan lagi soal ini Liora banggut-banggut aja Syukur deh Kalau memang benar seperti itu Dia juga sebenarnya malas untuk menikah Trauma masih membayangi dirinya Mobil pun kembali melaju Dalam gelapnya malam Bersambung